Intro Halo pecinta Asmara 2 Dunia Indosiar Jumpa lagi di channel Megaseries JT Kita akan bahas lagi Asmara 2 Dunia episode 54 Bunda Larasati menghubungi Niko jika ada masalah pada kandungan Aurel Aurel tiba-tiba melayang dan jatuh pingsan Niko pun tidak menyangka jika bayi yang dikandung Aurel sekuat itu Niko pun minta maaf kepada Kirana jika Niko akan pergi ke rumah Bunda Larasati Kirana awalnya merasa senang jika akan bertemu dengan Aurel Namun tiba-tiba Sylvie pun menawarkan diri untuk mengantarkan Kirana ke terminal Sehingga Niko pun akan pergi sendirian ke rumah Bunda Larasati Di sisi lain Danu ingin Cinta memutuskan Rian Tiba-tiba Cinta melihat Rian Cinta merasa takut dan khawatir jika Rian melihat Cinta bersama Danu Rian pun temui Cinta dan tanyakan Cinta bersama siapa Cinta pun sampaikan kepada Rian jika dia sedang bertemu dengan klien Rian pun meminta Cinta untuk tidak pergi setelah bertemu klien Niko pun mengangkat Aurel ke atas ranjang Dan Bunda Larasati pun mencoba membangunkan Aurel Aurel pun akhirnya tersadar Aurel pun tanyakan kepada Bunda Larasati apa yang telah terjadi kepada dirinya Bunda Larasati pun jelaskan kepada Aurel Jika perut Aurel bergerak-gerak dan tiba-tiba Aurel terbang dan jatuh pingsan Niko pun juga tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Aurel Dan Niko akan tanyakan kepada leluhurnya Aurel sempat merasa takut Namun Niko mencoba menenangkan Aurel Bunda Larasati tanyakan kepada Niko bagaimana kakek adaan Sylvie Niko pun jelaskan jika Sylvie telah aman Namun sayangnya Niko harus bolak-balik menjaga Sylvie dan Aurel Aurel pun merasa kasihan kepada Niko Andai saja Kirna tidak tinggal di rumah Niko Maka Aurel akan tinggal bersama dengan Niko Niko pun memberitahu Bunda Larasati dan Aurel Jika Kirna sudah diantarkan Sylvie ke terminal Di sisi lain Reno pun merasa ada pohon yang akan jatuh di atasnya Reno sengaja tidak menghindar untuk menguji kekuatan Butoh Ijo yang sedang dimilikinya Namun tiba-tiba Sylvie pun datang membantu Reno Sylvie pun heran kenapa Reno tidak menghindar Reno pun jelaskan jika dia sedang menguji kekuatannya Namun Sylvie pun tidak percaya jika Reno punya kekuatan Reno pun berhasil menangkap Sylvie saat Sylvie hendak terjatuh Niko memberikan makanan untuk Aurel Namun Aurel tidak mau makan makanan itu Karena Aurel ingin makan makanan yang lain Dan Aurel pun ingin makan telur ceplok lima butir Sementara itu Niko belum pernah memasak telur ceplok Aurel pun menjelaskan kepada Niko cara memasak telur ceplok Aurel sampai sebal kepada Niko Dan berkata jika baby akan marah Karena Niko tidak ingin buatkan telur ceplok untuk Aurel Niko pun menghayal jika babynya marah kepadanya Niko pun sadar dan akan buatkan telur ceplok untuk Aurel Di sisi lain cinta pun minta Danu pergi Dan mencari tempat yang lain Danu pun merasa heran kenapa cinta lewat pintu samping Danu pun merasa jika cinta sedang menghindari sesuatu Cinta pun merasa tidak apa-apa Danu pun akhirnya tahu jika ada Rian di cafe itu Danu pun merasa senang jika cinta bisa datang di Rian Dan katakan putus kepada Rian Sementara itu Aurel merasa sakit akibat menahan lapar Aurel pun meminta Niko untuk cepat memasak telur ceploknya Niko malah membuang isi telurnya dan memasak kulitnya Niko bahkan tidak tahu cara menyalakan kompor Cinta sempat menangis karena Danu memaksa cinta untuk putuskan Rian Danu akan ceritakan masa lalu cinta kepada Rian karena telah membunuh ibunya pada semua orang Cinta pun menampar Danu Karena Danulah yang telah membunuh ibu cinta dan cinta hanya korban fitnah Danu pun terus memaksa cinta untuk putuskan Rian Karena jika tidak cinta akan menerima konsekuensinya Cinta pun akhirnya akan turuti perintah Danu Di sisi lain Aurel pun kaget melihat makanan telur ceplok yang telah dibuatkan Niko untuk Aurel Aurel pun menangis melihat masakan Niko Karena Niko telah memasak cangkangnya bukan isinya Niko pun baru sadar jika telah membuang isi telur itu Niko pun minta maaf kepada Aurel Di sisi lain cinta pun akhirnya berani menemui Rian dan katakan putus kepada Rian Rian pun merasa heran kepada cinta karena tiba-tiba cinta bicara seperti itu kepada Rian Rian pun merasa jika Danulah penyebab tiba-tiba cinta pun berubah kepada Rian